Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rangga Juhans Nah guys, tidak besen-besennya, aku selalu berbagi tips and trick tentang cara make up Khususnya untuk para pemula Nah, buat teman-teman yang mau nonton video tutorialnya Jangan lupa subscribe YouTube channel Rangga Juhans Dan aktifkan tombol notifikasinya Kalau begitu, kita langsung aja nonton video tutorialnya Sebelumnya, aku aplikasikan primer Untuk primernya bebas mau pakai merek apa aja boleh Kemudian, aku aplikasikan foundation yang sudah aku mixing Nah, untuk foundation yang aku mixing Di sini, aku menggunakan foundation dari L'Oreal Natural 4 dan juga Rang Cosmetic Indonesia Untuk setnya bebas ya Bisa kalian sesuaikan dengan tone warna kulit kalian-kalian Nah, kemudian aku aplikasikan cream blush Untuk cream blush yang aku pakai Di sini, aku menggunakan cream blush dari Natcha Beauty Kemudian, kalau semuanya sudah di-blending Jangan lupa langsung di-set dan di-timpah dengan menggunakan bedak tabur dan juga bedak padat Bebas mau pakai merek apa aja boleh ya guys ya Yang penting nyaman di kalian Dan juga yang pasti nyaman di kantong dong Setelah di aplikasikan bedak, untuk bagian hiddennya tetap aku contour lagi guys ya Dan juga bagian bignya aku contour lagi Untuk contour juga aku pakai dari Naked Arlias Urban Decay Selanjutnya, aku aplikasikan alis Nah, untuk pensil alis yang aku pakai Di sini, aku menggunakan pensil alis dari Viral Beauty Nah, ini untuk pensil alisnya ada dua shade ya guys ya Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian Kemudian, kalau sudah dibingkai bagian kanan kirinya Nggak apa-apa ya, nggak sama ya guys ya Jangan lupa langsung di-lem dengan menggunakan lem khusus Ini dari Izam Beauty ya guys ya Ini bagus banget dan juga yang pasti harganya murah Terus juga awet guys Dan yang pasti tidak mudah kering Selanjutnya, kalau sudah di-lem bulu alisnya Dan kita biarkan beberapa saat supaya agak kering Barulah ditimpah dengan menggunakan Ebro Pomade dari Viral Beauty Nah, Ebro Pomade dari Viral Beauty ini Bener-bener nyaman banget loh guys Mempermudah untuk para MOA membuat alis guys Dan juga tuh, walaupun dibuka lama Dia tidak mudah kering, tidak menggumpal Dan yang pasti waterproof Dan harganya, uh, terjangkau untuk semua kalangan Kemudian, kalau sudah selesai Jangan lupa ya, dikoreksi dan dirapikan bagian-bagian yang kurang rapi Lanjut ke bagian eyeshadow Bisa teman-teman lihat ya cara ngeblendingnya Kemudian, aku lebihin sedikit ke bagian keluar Supaya matanya agak sedikit menanjang dan juga melebar gitu guys Kemudian, kalau eyeshadow-nya sudah rapi Nah, ini lagi aku pasang eyeliner Selanjutnya, ke pengaplikasian bulu mata palsu guys Tapi sebelum pasang bulu mata palsu Jangan lupa ya, di aplikasikan eyeliner Boleh pakai LR pensil Ataupun juga spidol Ataupun juga yang gel Bebas mau pakai yang apa aja boleh Untuk bulu mata yang aku pakai Disini aku menggunakan bulu mata palsu Dari Cilia yang X Ranggajuan ya guys ya Nah, ini juga aku aplikasikan 3 layer Untuk bulu mata palsu Nah, kalau sudah selesai pemasangan bulu mata atasnya Jangan lupa ya Dirapikan dan dibersihkan bagian-bagian yang kotornya Nah, tadi kan sudah pakai blush on ya guys ya Jadi, kalau ada yang kurang tinggal ditambah lagi Nah, lanjut aku timpah highlighter guys ya Selanjutnya, finishing akhir Nah, aku aplikasikan lip cream dari Afterview Dan aku aplikasikan bulu mata palsu bagian bawah matanya guys Dan ini dia guys, hasilnya Ada yang tahu ini adat apa? Yuk tulis di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax